selamat datang di channel di video kali ini kita masih bergelut atau masih melihat-lihat untuk jibilis sekarang saya sudah berada di bengkel GT Garage di daerah Pakem, Sleman, Yogyakarta kita akan melihat katanya sudah ada beberapa yang sudah nyaris jadi ya kita langsung aja yuk, simak videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah bengkelnya dari GT Garage disini itu ada sekitar tiga ya yang hampir jadi terus ini juga masih dalam proses pengerjaan terus ini juga memperbaiki bagian kopling katanya tadi sempat trouble ya nah terus ini sudah nah terus ini sudah warnanya sendiri juga sudah kayak coklat-coklatnya coklat agak muda atau agak tua ini jadi sudah di jadi sudah di di chat semua untuk bagian-bagiannya tapi untuk keseluruhan belum belum selesai terus ini juga masih masih trouble untuk bagian kopling nah untuk bagian tempat kayak gini nih ini juga kelihatannya sudah ditinggikan ya jadi kalau yang biasa itu agak kita lihat dari samping nah ini juga sudah sudah ditinggikan ini basicnya dari katana 4x2 nah ini juga masih belum di kasih Mika ini juga belum terus gak tahu ini nanti untuk bannya diganti atau enggak tapi sementara untuk pelek sendiri sudah dicat semua untuk kelengkapan-kelengkapan juga belum dipasang oke untuk bagian dalamnya sendiri seperti biasa ya masih apa namanya ini terdapat laci kecil ini yang menarik dari apa namanya dari setirnya sendiri juga di chat ini gak tahu mungkin dari pesanannya dari sana atau gimana ini ini adalah mas gendon yang membuat kalau untuk bagian tempat durunya sendiri juga apa namanya juga sudah terpasang ya juga terpasang busanya juga sudah ini modelnya gak tahu ini bisa dicopot kelihatannya sih bisa ini modelnya modelnya bisa dicopot kita lihat bagian belakangnya sendiri ini sudah kelihatan tinggi banget kalau dari belakang nah kita disini juga sudah terdapat tempat-tempatnya ini untuk apa untuk jirigen terus disini untuk ini juga knalpot juga sudah diganti ini untuk bumper sekalian bumper tapi ya bumper ringkih sih tapi ya untuk membersihkan sepatu bisa sih nah ini sudah ditinggikan ini jadi tergantung pesanan sendiri ya kalau mau yang biasa bisa yang ditinggikan juga bisa ini juga sudah terdapat antena juga nah ini untuk setir juga diganti ya ke kiri nah ini panel-panelnya untuk serine ini engine engine cutoffnya terus ini reteng kanan kiri lampu ini starternya masih dalam proses ini juga rencananya nah ini ini juga akan dibuat seperti jipwilis jadi tetap dirubah untuk bodinya sendiri bodinya sendiri ini dibuang terus di isi atau diganti seperti ini ya kurang lebih untuk proses pembuatan sendiri 2 sampai 3 bulan bisa seperti ini ini nanti juga tergantung dari pemiliknya sendiri kalau untuk aksesoris kalau itu harganya sendiri kisaran mulai 22 juta jadi itu untuk bodinya aja itu sampai ke poxy tidak tidak ada aksesoris apapun sekitar situ 22 sampai 35 an lah untuk full aksesorisnya jadi ya nanti kesepakatan dari bengkel ataupun dari konsumennya seperti apa akan dibuat kayak apa gitu nah ini adalah jeep juga jeep wheelie juga ini buatan dari GT Garage ini awal jadi pertama kali GT Garage membuka bengkelnya itu membuat bodi seperti ini membuat bodi seperti ini jadi lambat laut mereka juga mengalami proses ada perbaikan perbaikan sehingga jadinya seperti ini sekarang kalau ini sendiri menggunakan basicnya CY dulu CY terus kemudian di mesin sendiri kemudian diganti dengan L300 terus berselang beberapa tahun untuk bodi sendiri remuk akhirnya terus dibuatkan disini dan ini hasil karya pertama kali dari GT Garage pertama dari depan gini ini biasanya digunakan untuk wisata di lereng merapi seperti ini ini nah ini yang dulu ini yang sekarang sekolah lagu oke kita ke dalam jadi di dalam sendiri juga ada beberapa kendaraan yang sudah diubah bentuk ya macam-macam dari basicnya katana ataupun tafkebu yang berbasic jeep bisa diganti nah ini juga sebentar sebentar ini juga dalam meskipun sudah bagus ya seperti ini tapi masih menyelesaikan karena beberapa bagian belum dipasang atau belum dicat ini juga dua ini sama ya kelihatannya katana semua untuk catnya sendiri sama ini yang depan itu drop terus yang ini agak mengkilau sedikit lah nah kayak gini menarik bukan ini kelihatannya full aksesoris jadi disini juga terdapat scope sama kampak sendiri nah ini juga belum di cat jadi masih dalam proses terus ini seternya juga di cat terus dilapisi dengan tampar ya tali tampar 4x2 nah ini fungsinya juga sama panel-panelnya disini terus indikatornya disini ini juga udah dipasang untuk kacamikanya di bagian atas terus untuk ininya juga udah dipasang menggunakan terpal jeruk ya ini ya sesuai dengan pesanan kebaikannya kayak apa dibuatin seperti itu jadi ini bisa dibuka bisa dibuka dan dibelakangnya pun juga sama ini bisa digulung di bawahnya sendiri juga ini tangki kita kira 20 eh 30 literan terus ini untuk bahan syarab sendiri masih dalam perbaikan untuk cocokannya terus di sini juga sudah ditempelin sticker-sticker meriah banget sih stickernya kalau menurut saya nah disini ada disini ada ini ada jadi tergantung pesanan juga terus ada ini lambangnya apa ini unicef apa-apa ini terus untuk spesifikasinya disini tapi ya spesifikasi untuk apa namanya spesifikasi yang bukan beneran lah bukan aslinya hanya untuk pajangan agar lebih menarik lagi oke di bagian depan sendiri disini juga terdapat nah ini dari pesannya kayak gini ada lambangnya juga gak tau lambangnya ada tulisannya pakar harus adanya garuda mungkin dari militer kali ya yang pesan kayak gini terus disini juga ada lampu lampunya peta dan disini di blebet dengan tali tampar juga terus yang di depan sendiri ini agak peteng sekali nah ini tali tamparnya dan disitu untuk tempat radiator juga tempat air radiator cadangan disitu juga terdapat disini ini ada serina nah ini juga masih belum dipasang atau belum dikencangkan sama sebenarnya yang di bagian sini ataupun yang di bagian depan ini juga masih dalam proses perbaikan nah kelihatannya ini ditinggikan semua ya jadi satu yang disana sama ini sama ini itu satu paket nah disini juga sama kan sama yang tadi untuk stikernya terus ini juga ada untuk air cadangan radiator motor untuk pelknya juga udah dicet ban juga udah yang disana juga seperti itu sama saja sih terus ini juga ada tempat kalau dulu biasanya untuk menaruh peta ya agar tidak kehujanan tidak remuk lah nah ini juga masih di poxy jadi belum dicat jadi tergantung pesanan mau dicat warna apa masih sama 4x2 oke kita langsung ke dalam jadi di dalam juga apa namanya ini ada bannya bannya juga lumayan ini gede banget kalau dipasangkan yang disini tambah lebih menarik lagi itu ya kita langsung aja yuk ke dalam nah ini masih pada istirahat jadi disini juga masih proses pembuatan untuk tempat duduk kursi-kursi ini yang bagian depan ini yang bagian belakang kita kita ke ini bagus juga ini katanya dari Kalimantan jadi basicnya sendiri tafkebu bensin masih dalam proses jadi ini kemarin sempat tertunda karena dari pemilik sendiri belum menyetorkan sejumlah uang yang disepakati terus kemarin ditake katanya terus dikirim dilanjutkan lagi untuk pengerjaannya ini masih dalam proses nanti disini juga terdapat bempernya ini kurang lebih udah 2 tahun ngandang disini nah ini juga apa namanya untuk seter sendiri belum terpasang terus modelnya juga kayak gini ini untuk tanki bensin sekitar 30 liter an juga sama sih menurut saya lebih bagus ya lebih garang karena menggunakan pelek seperti ini ini juga di seternya sendiri sudah diganti di bagian kiri nah ini tankinya juga nah ini juga masih dalam proses pengerjaan jadi ada dua satu dua yang ini masih melakukan perbaikan atau kelengkapan kelengkapan dari bodi jibili sendiri ini kurang lebih itu tadi untuk pengerjaan 2 sampai 3 bulan ini untuk bagian kaki ini yang belakang itu untuk lampu dan itu frame depannya ini jadi bahan mentahnya seperti ini dan ini untuk kap depannya ini untuk grillnya terus ini untuk selebor kanan kiri terus itu untuk korsinya nah ini bodinya jadi semuanya dibuat menggunakan dengan alat manual nah ini yang digunakan untuk alatnya untuk menekuk-nekuk ini seperti itu terus ini untuk bahan dasarnya platnya 2 mili 1,7 terus ini yang digunakan untuk frame-frame nah jadi masih sepi ya pengkel ya karena masih pada istirahat maupun ibadah nah itu juga kursinya sudah disiapkan juga tetap menarik menurut saya sih yang ini cocok banget kalau digunakan untuk apa namanya nah cocok digunakan untuk yang suka jip-jip model-model militer kayak gitu ya mungkin banyak yang bertanya untuk harganya tadi sudah saya sebutkan di kisaran mulai 22 juta ya katanya sih gak tahu kemarin sempat ngomong denger-dengar si bengkel sendiri bahwa gak tahu di masa corona ini untuk bahan-bahan sendiri malah melambung tinggi bahan dasarnya kayak pelat-pelat ini terus apa aja yang bisa digunakan sekitar motor atau mobil katana seperti ini katana itu tadi terus jimni jangkrik mungkin bisa terus taf juga bisa jadi nah ini ini juga ada yang pickup ya pickupnya masih belum diselesaikan jadi ini untuk uji coba pembuatan pembuatan jip pickup tadinya kan di dalam di dalam bengkel terus ini dikeluarin ini masih dalam proses karena masih mengerjakan yang bagian-bagian atau yang pesanan-pesanan lainnya karena itu hanya untuk projek pribadi nah ini juga belum diambil ini belum diambil gak tahu itu belum di fall up lagi orangnya belum bales atau belum punya uang untuk mengambilnya ya kurang tahu terus biasanya yang dari bengkel sini sendiri untuk mobil yang masuk sini atau yang dibuatin di tempat ini itu adalah mobil-mobil yang surat-suratnya lengkap jadi biar sama-sama enak gitu terus soal pembuatan ini untuk surat-suratnya di bengkel ini tidak tidak bisa untuk membuatkan atau menguruskan untuk surat-suratnya sendiri karena disini hanya menyediakan jasa untuk pembuatan dari bodi kurang lebih seperti itu terus untuk yang suratnya hilang ataupun gak ada suratnya itu mungkin bisa pesen jadi body only pesen disini terus nanti dikirim ke tempatnya tapi di setting sendiri lebih seperti itu jadi tanpa surat-surat mungkin solusinya sih kemarin tanya-tanya bengkel giri garage seperti itu jadi khusus untuk yang masuk sini harus surat lengkap mungkin segitu dulu untuk video kali ini jika suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like comment and subscribe sekitar sebagainya untuk diri dan bye bye bye